Intro Assalamualaikum Wr Wb Kita bertemu lagi dengan channel Black Builder Channel referensi untuk DIY Oke pada video kali ini itu akan Saya lanjut Menjelaskan mengenai berbagai macam jenis mata bor Bedanya disini kebanyakan untuk yang besi Kemudian tembok, konkret Kaca dan lain sebagainya Jangan lupa subscribe, like dan share ya Dan infokan ke teman kalian mengenai channel ini Oke yang pertama adalah Twist Beast Jadi ini adalah mata bor untuk besi ya Nah jadi ini ada berbagai macam bentuk Dan ini bahannya juga ada berbagai macam ya Ada yang kobalt, ada yang HSS dan lain-lain Jadi memang untuk pengeboran besi Itu sebaiknya kita tandain dulu titik Kemudian kita melakukan pengeboran Menggunakan speed yang medium sampai yang kencang ya Dan kalau bisa sih pakai coolant ya Kemudian selanjutnya adalah Mataboro pagoda atau step drill bit Dimana untuk setiap anak tangganya itu Dia memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda Namun untuk tinggi dari anak tangga tersebut itu sama ya Jadi fungsinya untuk membuat lubang dan cara menggunakannya Kita melakukan pengeboran dan stop pada diameter yang kita inginkan Jadi ini contohnya pada besi ya Oke yang selanjutnya adalah Ini untuk yang saw drill bit ya Jadi ini mata gergaji Mata bor gergaji Dimana selain dapat melakukan pengeboran seperti ini Kita juga dapat melakukan pemotongan secara horizontal Seperti ini Misalnya jadi benda kerjanya ini yaitu pelat besi Itu kita tahan dan kita gerakkan mata bornya itu Sesuai dengan arah kotak yang kita inginkan Ya jadi itu menggunakan coolant ya Jadi agar mata bor itu tidak cepat aus ya Ya selanjutnya adalah centering drill bit Nah jadi fungsi dari centering drill bit ini itu Dia untuk menandakan titik bor Ya jadi untuk titik bor yang ingin kita bor Itu kita tandai dulu seperti ini Kemudian kita bor menggunakan bor besi Atau bisa juga ini melakukan pengeboran terhadap pelat Kemudian sekaligus membuat champernya Itu juga bisa ya Seperti ini Jadi ini dia melakukan pengeboran Kemudian lanjut menggunakan atau membuat champer Karena untuk pinggirnya itu sudut kemiringan 45 derajat Selanjutnya adalah berbagai jenis macam countersink Jadi countersink ini fungsinya untuk membuat champer Jadi ini kalau kita lihat itu bentuknya ada berbagai macam ya Pada intinya champer yang dibuat oleh countersink matabor ini Itu champer yang memiliki sudut kemiringan 45 derajat Ya jadi ada berbagai macam bentuk Ya ini salah satu contoh penggunaannya ya Jadi untuk countersink ini itu Banyak juga untuk kalangan-kalangan DIY menggunakan matabor ini Dan ada juga Bahkan mungkin hampir semua industri otomotif ya Dia menggunakan matabor countersink ini Untuk membuat bracket alternator atau bracket starter ya Mungkin ya Ya ini pada benda alun juga ini kita coba ya Dia menghasilkan champer yang seperti ini Untuk kepala baut dan Screw Ya ini kalau penggunaannya di industri ya Jadi melakukan champer ini menggunakan mesin TC Kemudian selanjutnya adalah Debaring bit Jadi matabor ini itu gunanya untuk memperbaiki Baut yang rusak Jadi kalau hexagonal nutnya itu tidak bisa masuk Yang ujung ulirnya itu rusak Itu dapat kita debaring Atau dapat kita perbaiki menggunakan matabor ini Ya jadi ini kita langsung saja tempatkan di ujung bautnya ya Kemudian kita coba untuk memasang hexagonal nutnya Yang awalnya tadi dia jelek ya Nah sekarang Dia sudah bisa terpasang Dengan sempurna Oke Selanjutnya adalah Wire brush Nah jadi ini itu ada juga ya di mata gerinda ya Namun ini adalah versi yang untuk matabor Jadi fungsinya untuk menghilangkan karat atau cet Ya berbagai macam ya Untuk menghilangkan kotoran pada suatu benda logam Dan ini itu sudah berbagai macam bentuk ya Kebetulan saya mempunyai yang seperti itu Oke ini adalah hole saw untuk besi Jadi ini terdiri dari 3 bagian ya Ada yang hole sawnya Kemudian matabornya Dan ada pernya juga Dan ini bisa kita adjust Namun kekurangannya untuk matabor ini itu Hanya untuk benda kerja yang tidak terlalu tebal ya Contoh penggunanya terhadap Part flat metal seperti ini Jadi ini kita menggunakan coolant ya Coolant Kemudian fungsinya untuk membuat lubang pada benda kerja Seperti yang saya praktekkan ini Dan untuk speed yang digunakan disini medium sampai yang tinggi Oke yang selanjutnya adalah Tapping drill bit Nah jadi kalau untuk tapping drill bit ini Biasanya itu digunakan di industri otomotif ya Untuk membuat bracket aluminium ya Entah itu mesin Mesin apapun itu Yang menjadi komponen otomotif Mobil atau motor Nah ini prakteknya ini Jadi kalau kita ingin menggunakannya Pertama itu kita Harus kombinasikan dengan matabor yang ukurannya itu lebih kecil Contoh disini adalah untuk standar GIS Jepang Ini itu ukuran matabornya 4,1 mm ya Dan ini kita lakukan pengumpulan terhadap aluminium Ini kita tes Kemudian sampai tembus Dan kemudian untuk tappingnya Itu kita Pakai selanjutnya untuk membuat ulir Untuk tapnya ini dia ukurannya 5 mm Jadi yang kita buat adalah Tap M5 Nah jadi untuk Speednya itu Diperkirakan saja Kalau untuk dunia DIY ya Nah ini adalah hasil dari pembuatan ulir tap Menggunakan aluminium tadi Nah ini adalah Ulir M5 ya Baut M5 Yang saya gunakan Bisa kita lihat ini dapat kita puter-puter ya Nah jadi kalau untuk di dunia industri Atau di manufaktur Dia untuk standarnya sangat tinggi ya Terhadap penggunaan matabor ini Atau tool ini Jadi contoh Kalau di dunia industri itu Seperti bracket alternator Atau starter Atau mungkin blok mesin Itu juga pastinya menggunakan Matabor ini Dalam proses tappingnya Ya ini untuk penggunaan di industri ya Jadi drill dulu Kemudian tapping Dan ini dia Mesinnya sangat bagus Oke selanjutnya adalah Multipurpose Drill bit Jadi ini adalah matabor Multifungsi Bisa untuk Beberapa Benda kerja Seperti kayu Tembok Dan Besi Jadi bentuknya itu Ujungnya seperti hammer drill Dan pinggirnya seperti twist base Jadi cara menggunakannya itu standar ya Kalau untuk besi Itu kita gunakan Coolant Seperti ini Kemudian Itu kita bor Dari speed yang menengah Sampai yang tinggi ya Kalau untuk besi Kemudian kita aplikasikan untuk kayu pun sama Dengan matabor yang sama Itu juga performa yang sangat bagus Penggunaan matabor ini Dan setelah ini Kita coba Ke concrete Yaitu Genteng Semen Jadi ini kita menggunakan Mode hammer drill ya Di mesin bore yang kita gunakan Oke selanjutnya adalah Policing Drill bit Atau grinding drill bit Jadi fungsinya untuk Menggerinda Jadi salah satu pengaplikasiannya Untuk mengasah pahat seperti ini Jadi bentuknya itu ada berbagai macam Dan gunakan speed yang paling kencang ya Untuk melakukan grinding Bisa kita tempatkan di Standing matabor Atau kita free handle seperti ini Dan gunakan speed yang paling kencang Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya Ini contoh untuk Pengasahan pahat Oke selanjutnya adalah Sama seperti yang video sebelumnya Yang mengenai matabor untuk kayu Ini adalah Rimmer drill bit Yang fungsinya untuk menghaluskan Lubang hole yang sudah kita drill sebelumnya Dan juga memperlebar lubang hole Ya jadi ini pun banyak Digunakan di dunia industri ya Dan ini pun sama Counter bore Jadi counter bore ini Yang fungsinya untuk Melakukan pengeboran terhadap Lubang bore yang telah kita lakukan sebelumnya Yang fungsinya untuk Membuat tempat Untuk kepala baut Jadi kepala bautnya itu tenggelam Seperti ini ya penerapannya ya Dan ini pun sama untuk Counter bore nya Ini pun Hanya berbeda bentuk ya Dengan yang sebelumnya Dan fungsinya sama Ya ini penerapannya pada Aluminium ya Dan untuk speed yang saya gunakan Itu speed yang paling kencang Seperti ini untuk hasilnya ya Dan selanjutnya adalah Face mill Sebenarnya ini itu adalah Salah satu mata bore Yang digunakan di mesin tapping ya Tapping center Nama mesinnya Yang fungsinya untuk Menghaluskan permukaan suatu logam Terutama penerapannya disini adalah Material aluminium Jadi Bentuknya itu unik ya Dan fungsinya seperti ini Jadi dia melakukan Perataan terhadap permukaan logam Selanjutnya adalah Diamond drill bead Kita masuk ke Bordaimon Jadi bordaimon ini Fungsinya untuk Membuat lubang Pada media kaca Kemudian keramik pun bisa Granit bisa Dan cara penggunaannya Kita harus menggunakan air Gunakan speed medium Sampai yang kencang ya Dan ini lebih baik Menggunakan bench drill Atau Kalau bisa menggunakan hand drill Asal harus memastikan Ketegak lurusan Dalam melakukan pengeboran Karena kalau Tidak lurus Kacanya bisa pecah Jadi ini ya Contoh hasil pengeborannya Ya selanjutnya adalah Hole saw Drill bead Untuk kaca Jadi diamond hole saw Ini fungsinya Untuk membuat lubang Pada keramik Kaca Granit Juga bisa Kemudian Seperti yang saya praktekkan ini Adalah keramik ya Dan tetap disini Menggunakan air ya Agar mata bornya itu Lebih awet Jadi kalau Tidak dikasih air itu Kadang-kadang berasap Itu dapat menyebabkan Mata bor itu cepat aus Atau bahkan Benda kerja yang kita Bor itu Juga menjadi rusak ya Penggunaan dengan Benz drill itu Lebih direkomendasikan ya Karena tidak mempunyai Titik Bor tengah ya Jadi harus stabil Untuk Proses Pengeboran yang dilakukan Ya seperti ini Untuk proses Membuat lubang Di substrat Keramik Yang saya praktekkan Kemudian Ini kita coba Dikaca ya Dan metodenya sama Itu Menggunakan air Untuk menghindari Aus Dan juga Serpian-serpian Kaca itu juga Sangat berbahaya Untuk tubuh ya Jadi sebaiknya kita Menggunakan air Agar debunya itu Tidak terbang kemana-mana Di samping juga Kita harus memastikan Benda kerja yang kita Bor itu juga Tidak pecah Saat Proses drilling Dan sini speed Saya menggunakan Yang medium Dan yang medium Ini pun Suaranya Lumayan Berisik Dan Ini itu Lumayan lama Sebenarnya Namun ini Videonya Agak saya potong Dalam proses Pengeburan kaca ini Ini banyak Tersedia di Tokopedia Dan untuk link Pembelian Setiap motorbor Yang saya jelaskan Di video ini Itu ada Di kolom Komentar Yang saya Pin Di video ini Kalau untuk kaca Biasanya Serbuknya putih-putih Seperti itu Nah ini sudah Selesai Untuk proses Pengoboran Membuat lubang Pada kaca Rapi Dan ini Kacanya lumayan tebal Sekitar 5 mili Oke Selanjutnya adalah Hammer drill Jadi Pasti kalian tahu Dengan matabor ini Yaitu Matabor untuk Tembok Granit Dan keramik Dan kita harus Men setting Mesin bor Itu ke mode Hammer Mode palu Untuk melakukan Pengoboran terhadap Tembok Atau batu mungkin Atau Batu aki Mungkin Kalau yang suka Batu aki Itu bisa Menggunakan ini Granit pun bisa Namun sekali lagi Pastikan Menggunakan Mode hammer Drill Di Mesin bor Yang kita gunakan Ini Batu bata Yang saya coba Terakhir Oke Selanjutnya adalah Kita masuk yang Untuk Screw Struktor Jadi Fungsinya ini Adalah untuk Melepas Screw Atau baut Yang rusak Jadi Kita tidak bisa Mengeluarkan Baut tersebut Menggunakan kunci-kunci Biasa Kemudian Kita akalin Ini contohnya Screw yang rusak Jadi Atasnya itu Kita bor dulu Dengan bagian Yang Sisi satunya Kemudian Kita gunakan Sisi yang satunya Lagi Dengan Arah Putaran Yang berlawanan Dengan jarum jam Seperti ini Nah ini Kita ubah Arahnya Berlawanan Dengan Arah jarum jam Kemudian Kita bor Secara perlahan Dengan torsi Yang Secukupnya Dan Untuk Baut rusak Tersebut Sedikit-sedikit Akan ikut Terlepas Karena untuk Arah putarannya Dia ke arah kiri Dan Screw ekstraktor Ulirnya itu Dia cenderung Memutar ke arah kiri Seperti ini Untuk Screw rusaknya Sama dengan Yang ini Jadi Untuk kepala Screwnya itu Kita bor dulu Kemudian Kita masukkan Screw ekstraktornya itu Berlawanan dengan Arah jarum jam Dan Secara perlahan Dengan torsi Yang cukup Screw ini Akan Lepas Ikut Terlepas Seperti ini Perlahan-lahan Ya Jadi Ujung Screwnya itu Dia akan Nyangkut Oke Selanjutnya adalah Hexagonal Notebit Jadi sebenarnya Ini fungsinya itu Untuk Memasang Baut Hexagonal Atau Hexagonal Note Jadi ini ada Berbagai macam Bentuk Ada yang Bongkar pasang Seperti ini Kemudian ada yang Memang sudah Ukuran Fix Jadi Fungsinya seperti ini Dan ini gunakan Torsi yang Lumayan kuat Torsinya harus Diatur Kira-kira Kira-kirakan Saja Kalau memang Dia itu Sudah Cukup kuat Silahkan digunakan Seperti ini Contohnya Jadi ini Proses Contoh Proses Pemasangan Baut Dengan Hexagonal Note nya Pada suatu Benda kerja Dan Matabur ini Atau Hexagonal Note Beat ini Dia itu Ada berbagai macam Ukuran Dan lebih cocok Digunakan Menggunakan Cordless Impact Driver Itu akan Lebih kuat Lagi Oke Selanjutnya Adalah Screw Screw Driver Beats Jadi ini Adalah Matabur Obeng Jadi matabur Obeng Untuk Mesin Bor Dimana Ini ada Berbagai macam Bentuk Ada yang Kecil Ada yang Panjang Ada yang Dua sisi Ada yang Satu sisi Dan bahkan Ada yang Mokor pasang Jadi sesuaikan Dengan Penggunaan Dan ini Ada yang PH2 Dan lain-lain Bentuknya pun Ada berbagai macam Jadi saat Pemasangan Screw Itu kita harus Membuat Lubang dulu Kemudian Torsinya Kita Sesuaikan Diperkirakan Saja Kuat Kemudian Kita Pasang Bautnya Dengan Speed Atau Screwnya Ini Dengan Speed Yang Rendah Sampai Dia Terpasang Dengan Sempurna Ini Menggunakan Screw Driver Yang Dua Sisi Untuk Torsinya Pun sama Ini Juga Harus Diatur Bedanya Hanya Bentuk Dan Panjangnya Saja Yang Berbeda Namun Untuk Fungsinya Itu Sama Semua Untuk Memasang Screw Dan Sesuaikan Dengan Bentuk Kepala Screw Ada Yang Plus Minus Dan Lain Sebagainya Oke Baik Kira-kira Begitu Untuk Penjelasan Jenis-jenis Matamor Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Subscribe Untuk Video Dari Channel Black Builder Adi Kalau Bisa Kasih Donasi Juga Ya Kawan Oke Baik Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Sampai Bermanfaat Sampai Terima kasih.